Aklani Mantan, Kepala Desa Lontar, Kejamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, menjadi terdakwa kasus korupsi anggaran dana desa tahun 2015 hingga tahun 2021. Dalam dakwaan, Aklani mencuri dana desa sebesar Rp925 juta. Pasalnya, uang hasil korupsi itu digunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Selain itu, digunakan pula untuk menafkahi 4 orang istri dan 20 anaknya. Bahkan belakangan diketahui, Aklani sudah menikah untuk kelima kalinya. Pada Senin 31 Juli 2023 kemarin, Aklani menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang. Menurut Jaksa Subardi, Aklani telah melawan hukum dengan mencairkan anggaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan provinsi pada Desa Lontar, Kejamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Namun kegiatan yang semestinya itu tidak dilaksanakan. Subardi menyebut pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif, yakni pekerjaan rabat beton di RT 03 RW 04 dan RT 19 RW 05 Desa Lontar, di mana masing-masing memiliki nilai sebanyak Rp71 juta dan Rp213 juta. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, berupa kegiatan pelatihan servis handphone fiktif dengan anggaran senilai Rp43 juta. Termasuk kegiatan penyelenggaraan desa siaga COVID-19 pada tahun 2020 yang tidak dilaksanakan senilai Rp50 juta. Selain kegiatan fiktif tersebut, honor atau gaji staff desa dan tunjangan anggota BPD senilai Rp27 juta juga tidak dibayarkan. Akhlani ternyata juga disebut tidak menyertorkan pajak, disertorkan kekas negara senilai Rp8 juta. Bahkan susah saldo khas desa pada tahun anggaran 2019 sekira Rp462 juta juga diambil oleh terdakwa di tahun 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!